Final Liga Eropa 2021, Villarreal vs Manchester United Ini duel antar lini keduanya, Stadion Energa akan menjadi saksi bersejarah atas pertandingan final Liga Eropa musim ini antara Villarreal vs Manchester United. Pertandingan keduanya akan dilangsungkan Kamis 27 Mei 2021, dini hari. Kapal selam kuning melaju ke partai puncak dengan menyingkirkan Arsenal di semifinal. Sedangkan Setan Merah mendepak AS Roma. Meski berstatus sebagai kompetisi kasta kedua antar klub Eropa, laga dini hari nanti menjanjikan keseruan besar. Pasalnya, ajang ini menjadi satu-satunya gelar yang berpotensi dimenangkan kedua tim musim ini. Kedua tim sebelumnya sudah empat kali bertemu di level Eropa, yang selalu terjadi di ajang Liga Champions. Menariknya, keempat laga itu semuanya berakhir imbang dengan skor 0-0. Duel final Liga Eropa antara Villarreal vs Manchester United juga diyakini bakal sangat menarik. Karena kedua tim diperkuat banyak pemain bintang. Ini adalah perang bintang antara Villarreal dengan Manchester United. Intik formasi kedua tim, Villarreal menggunakan skema 4-4-2. Manchester United menggunakan skema 4-2-3-1. Duel antar lini keduanya, keeper. Pada posisi keeper, tim manajemen pelatih Villarreal masih akan bergantung kepada keeper pelapis, Jeroni Moruli. Sementara di kubu Manchester United, pelatih oleh Gunnar Solskjaer diyakini bakal memercayakannya kepada David De Gea. Untuk barisan belakang kedua tim sama-sama menganut sistem 4-back sejajar. Villarreal akan mengandalkan Guet Torres dan Albiol di tengah dan Pedraza, sebelah kiri, serta Gasper, sebelah kanan, di posisi fullback. Manchester United sendiri akan melakukan beberapa perubahan di lini belakangnya. Solskjaer terpaksa tidak bisa memainkan Harry Maguire yang cedera. Sebagai gantinya, Tuan Bebe akan tampil diduetkan dengan Lindelof. Sedangkan posisi fullback masih diisi pemain yang sama, yakni Wan Bisaka, sebelah kanan, dan Shaw, sebelah kiri. Tengah. Untuk barisan tengah, kedua tim akan memainkan taktik berbeda. Villarreal yang mengandalkan formasi klasik 4-4-2 akan memainkan Gomez di kiri, duet Capoe-Parejo di tengah, dan Trigueros di kanan. Performa lini tengah Villarreal terbilang cukup lumayan, walau tidak luar biasa. Sebaliknya, Manchester United mempunyai lini tengah yang lebih kuat. Di sana ada duet double pivot yang diisi Fred dan McTominay. Sementara tiga gelandang serang dipakai Solskjaer, yakni Rasseford di kanan, Fernandes di tengah, dan Pogba di kiri. Formasi ini dinilai lebih agresif ketimbang skema gelandang milik Villarreal. Namun, bukan berarti dengan menguasai lini tengah Manchester United otomatis menang, pasti Unai Emery telah mempersiapkan kejutan lain. Depan, pada barisan depan Villarreal akan mengandalkan duet striker Moreno dan Baca. Lini depan menjadi kekuatan utama dari Villarreal. Di sana ada ex-bomber AC Milan, Carlos Baca. Meski tidak tampil penuh musim ini, Baca cukup memberikan pengaruhnya untuk Villarreal dengan mencetak tiga gol dan dua asis di Liga Eropa musim ini. Namun, sosok paling penting sesungguhnya di tim Villarreal tak lain adalah Gerard Moreno. Pemain 29 tahun asal Spanyol ini tampil impresif musim ini dengan mencetak 31 gol di seluruh kompetisi. Moreno menjadi top skor Villarreal di La Liga dengan 23 gol dan 7 asis. Ia juga jadi top skor klub di Liga Eropa dengan 6 gol dan 3 asis. Keberadaannya pun sangat diwaspadai barisan pertahanan Manchester United dini hari nanti. Sementara kubu Man United juga tidak mau ketinggalan. Meski tidak setajam Moreno, namun Edinson Cavani sudah lebih dari cukup jadi andalan utama di lini depan setan merah. Cavani kembali menunjukkan kelasnya di Manchester United usai hengkang dari PSG. Ia mampu menyarankan 10 gol di Liga Inggris dan 5 gol di Liga Eropa. Sebuah catatan yang sangat lumayan mengingat jumlah pertandingan Cavani tidak sebanyak bomber Villarreal, Gerard Moreno. Di Liga Eropa, Cavani hanya main 4 kali untuk menghasilkan 5 gol dan 2 asis.